Intro Melalui sebuah aplikasi Android, masyarakat bisa mendapatkan layanan secara online Halo guys, welcome back di Youtube Cuanahan Video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang bernama Joko Wargo Polda Jateng Dalam aplikasi ini, masyarakat di Jawa Tengah bisa mendapatkan pelayanan online Bertajuk Joko Wargo Joko Nekoro New Smile Police Oke, kita buka aplikasinya Untuk bisa menggunakan fitur di aplikasi ini, kalian harus daftar buat akun dulu disini Silahkan diisi data diri kalian sesuai KTP ya Oke, disini untuk datanya sudah saya isi semuanya ya Tinggal klik lanjut Pilih buat akun ya Muncul notifikasi informasi, pendaftaran berhasil Silahkan login dengan username dan password yang anda buat Oke Oke, ini untuk tampilan utama dari aplikasi Joko Wargo Polda Jateng ya Seperti ini Ada banyak fitur Ada fitur pengaduan, layanan kepolisian, informasi warga Telepon penting, lokasi penting, cyber bungli Dan di bawahnya ada panic button Pelayanan panic laka ya Pelayanan panic kriminal juga ada Di aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai layanan dari kepolisian melalui menu layanan kepolisian Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkait kegiatan kepolisian Kegiatan tersebut diantaranya layanan ESPKT Layanan reserse kriminal Layanan penyalahgunaan narkoba Termasuk layanan informasi berita Dan disini dijelaskan pula bahwa dalam menu pengaduan masyarakat dapat dengan cepat melaporkan kejadian yang dilihat Dialami dan didengar Baik masalah yang berhubungan dengan kompetif nas Maupun pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian Maupun pengaduan instasi lain yang terkait Oke guys, itu dia tadi sedikit ulasan mengenai aplikasi Joko Wargo Polda Jateng Dan untuk aplikasinya bisa kalian download di Playstore gratis ya Oke sekian, semoga bermanfaat Thank you for watching Goodbye Bye